Di Pulau Mua, sebuah tantangan besar menghadang masyarakat dusun-dusun yang merindukan air bersih. Namun, di balik perjuangan ini, ada satu tim yang telah bekerja keras untuk memberikan harapan. Alhamdulillah, di tengah perjuangan ini, Satgas Air Bersih dari Universitas Pertahanan yang digerakkan oleh Prabowo Subianto, dengan kerja keras, kegigihan, dan tekad yang tak tergoyahkan, telah memberikan kehidupan baru kepada pulau ini. Mereka adalah para dosen, para insinyur-insinyur UNHAIN, dan bantuan prajurit TNI. Mereka bukan hanya sekadar orang-orang yang bekerja, tetapi juga para pahlawan yang memberikan waktu, tenaga, dan bahkan menjauh dari keluarga tercinta demi satu tujuan mulia, memberikan air bersih kepada yang membutuhkan. Selama kurang lebih enam bulan, mereka telah merajut cerita luar biasa, mereka telah menggali dan menghiasi sumur-sumur bor dengan harapan, cinta, dan semangat yang tak terkalahkan. Masyarakat di Pulau Moa tidak hanya menerima air bersih, tetapi juga kasih sayang dari tim ini. Mereka bukan hanya insinyur, tetapi juga sahabat, tetangga, dan keluarga. Kami ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas dedikasi kalian, atas pengorbanan kalian, dan atas jerih payah kalian yang luar biasa. Dengan kebaikan hati dan tindakan nyata, kalian telah membawa kehidupan dan kebahagiaan kembali ke dusun-dusun di Pulau Moa. Dengan semangat kebersamaan dan gotong royan, kita bisa mengatasi segala tantangan, mari kita bersama-sama menjaga air bersih ini dan membangun masa depan yang lebih baik untuk Pulau Moa. Universitas Pertahanan dan Satgas Air Bersih Huan HN, bersama kita bisa membuat perbedaan yang nyata. Di media Tempo diberitakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto merasmikan sebuah air bersih di Desa Waruwaru, Pulau Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya pada Senin, 64 September tahun 2023, sebanyak sebelah sumur air bersih ini berada di tujuh desa dan empat dusun. Sebelumnya, Prabowo telah mengirimkan tim survei dari Kamhan dan Universitas Pertahanan Republik Indonesia Uungan RA mencari titik air untuk mengatasi kekeringan air di pulau tersebut. Hal ini merupakan respons dan solusi isu ketersediaan air di Pulau Moa yang disampaikan saat Prabowo mendampingi Presiden Jokowi pada Kamis, 15 September tahun 2022. Kita banggatin berhasil dan membantu warga, ternat dan nantinya bisa untuk pertanian ke depan, semoga fasilitas dijaga dengan baik, kata Prabowo saat berbincang melalui konferensi video dengan para perwakilan desa dan masyarakat. Tahun lalu, peternak kerbau dan kuda sempat mengeluhkan susahnya air yang menyebabkan ternak mereka mati akibat dehidrasi, Jokowi langsung memberi petunjuk kepada Prabowo agar segera bertindak. Presiden beri petunjuk, saya sebagai menhan, di bawah saya ada undahan RA, ada fakultas teknik dan ahli-ahli khusus di bidang air. Karena itu saya langsung memberi perintah untuk segera dibentuk satuan tugas air dan berangkat ke Pulau Mua mengatasi kekurangan air. Ujarnya, Prabowo mengapresiasi kerja keras tim dari unahan RA yang berhasil mengatasi kesulitan air di Pulau Mua. Jadi sebenarnya pujian ini untuk para insidur ini. Terima kasih pada mereka, bukan Prabowo, saya hanya meneruskan perintah Presiden. Ia pun bangga melihat kekompakan dan kebersamaan warga NTNA yang ada di Pulau Mua. Saya lihat ada kebersamaan, Babinsa dan Babinkantip Mas, Kepala Desa Duduk Bersamaan, kita harus jadi satu, harus kompak, lukun bekerja dengan baik. Negara masa depan cerah. Indonesia-Maluku akan menjadi sangat maju, kita yakin. Katanya, turut hadir saat peresmian antara lain Gubernur Maluku, Rektor Undahan RA, Wakil Kepala BFN, Bupati Maluku Barat Daya, Pangdam 16 Patimura, dan Wakapolda Maluku.